Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Mbak Yutani Ketemu lagi di channel Taufik Opek Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas tentang Aplikasi pesticida Di Tanaman bawang merah Khususnya Insektisida Seperti yang kita ketahui Hari ini serangan ulat Lumayan Perah di tanaman bawang merah Namun dari beberapa Kakak Mbak Yutani dalam aplikasi Insektisida Kadang tidak efektif Dan tidak menjadikan Ulat itu mati malah semakin Banyak serangannya Kenapa kok seperti itu Kenapa Aplikasi insektisida kita Tidak efektif Nah disini kita akan membahas penyebabnya apa Dan serta Solusi Dari itu semua Dan di akhir video kita akan membahas juga Tentang rekomendasi beberapa Insektisida yang mampu Menyelesaikan Permasalahan serangan Ulat di tanaman bawang merah Oke Sebelum kita membahas Tentang Insektisida Untuk Mengatasi serangan Ulat di tanaman bawang merah kita Sebelumnya Saya ingatkan Untuk Kakak Mbak Yutani Biar channel ini semakin berkembang Mohon Di subscribe channel ini Share Kasih komen Kasih like Biar Channel ini bisa semakin berkembang Dan bisa memberikan info Info tentang tanaman bawang merah Serta serba serbi pengelolaannya Biar kita semakin Menambah Wawasan Dan bisa belajar bersama Dalam bagaimana Menjadikan Petani bawang merah Semakin berkembang Oke Pada kesempatan Kali ini Kita akan membahas itu semua Nah Dalam aplikasi Insektisida Untuk mengatasi tanaman Untuk mengatasi serangan Ulat Dan juga Hama yang lainnya Kadangkala Apa yang kita lakukan Dalam proses penyemprotan itu Tidak efektif Dan malah Hama semakin Banyak Dan Tidak bisa kita atasi Dan Akhirnya Menjadikan tanaman kita Menjadi Rusak Bahkan gagal panen Kenapa itu bisa terjadi Nah Ini yang perlu Diperhatikan Untuk Kakak Mbak Yutani Dan mungkin Selama ini Yang saya aplikasikan Sambil belajar Ada beberapa hal Yang perlu kita Perhatikan Yang pertama Insektisida Dalam Pengaplikasiannya Kita harus perhatikan PH larutannya Kenapa PH larutannya Harus kita perhatikan Karena Pesticida Khususnya Insektisida Untuk mengatasi Hama itu Rata-rata Larutannya Adalah Larutan asam Maka Nah Ini Usahakan Larutan Larutan Insektisida Yang kita Aplikasikan Yang mau kita Semprot Itu PH nya Asam Biasanya Ukurannya 4-5 Nah Karena itu Jangan sampai Di dalam Larutan itu PH nya Semakin tinggi Nah Kenapa Nanti Akan terjadi Hidrolisis Yang mana Larutan kita Akan menjadi Terpecas Bagi kecil Dan Efektivitas Dari Racun Yang ingin kita Gunakan Menjadi Berkurang Itu Disebabkan Apa Larutan Itu Tadi Biasanya Kadang Untuk Efektivitas Kerja Kita Kemudian Mencampur Dengan Pupuk Nah Ini Rata-rata Pupuk Itu Bahannya Basah Makanya Diusahakan Dalam Proses Penyemprotan Untuk Mengatasi Serangan Hama Upayakan Kita Tidak Mencampurnya Dengan Pupuk Untuk Semprot Nah Kita Harus Jadikan Biar PH-nya Tidak Menaik Semakin Tinggi Usahakan PH Stabil Di 4-5 Nah Itu Yang Kemudian Beberapa Hal Yang perlu Kita Perhatikan Juga Dan Sering Kali Terjadi Adalah Faktor Yang Kedua Yaitu Apa Pencampuran Yang Tidak Tepat Antar Bahan Aktif Gulungan Bahan Aktif Lebih Tepatnya Mungkin Diri Kita Semua Masih Belum Terlalu Ngeh Dengan Gulungan Bahan Aktif Sebenarnya Bahan Aktif Itu Ada Di Kemasan Tetapi Gulungan Itu Sering Kali Tidak 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 Dicantumkan Nah Disini Akan Saya Tampilkan Bagian Tentang Gulungan Bahan Aktif Dan Juga Beberapa Pencampuran Yang Tidak Direkomendasikan Nah Beberapa Gulungan Bahan Aktif Contoh Karbamat Karbamat Itu Gulungan Bahan Aktif Yang Di dalamnya Ada Bahan Aktif Seperti Metamil Rata-rata Karbamat Itu Tidak Bisa Dicampur Tidak Direkomendasikan Untuk Dicampur Makanya Metamil Itu Perlu Diberhatikan Jangan Lebih Baik Lebih Baik Tidak Usah Dicampur Karena Memang Sifat Dari Karbamat Itu Tidak Mau Dicampur Itu Yang Kemudian Yang Kedua Dari Gulungan Yang Sama Misal Karbamat Dengan Karbamat Tidak Boleh Misal Lagi Nikotinoid Nikotinoid Tidak Bisa Dicampur Dengan Nikotinoid Atau Imidacloprid Campur Imidacloprid Ataupun Juga Dari Gulungan Organopospat Itu Jangan Dicampur Dengan Organopospat Karena Tidak Menjadikan Tidak Efektif Dan Pemburusan Bahkan Karena Sama-sama Gulungannya Usahakan Itu Dihindari Nah Seringkali Kan Kita Melakukan Seperti Itu Yang Ketiga Yang Sering Terjadi Yang Menjadikan Kita Aplikasi Insektisida Kita Tidak Efektif Adalah Penggunaan Bahan Aktif Pestisida Yang Terus Menerus Sehingga Menimbulkan Resistensi Dari Hama Hama Seperti Yang Kita Ketahui Kenapa Sulit Sekali Mengatasi Serangan Hama Ulat Karena Memang Kita Petani Itu Seringkali Mengaplikasikan Satu Obat Satu Bahan Aktif Berulang Ulang Tanpa Ada Perolingan Contoh Ada Kakak Bayu Tani Yang Sukses Membunuh Ulat Dengan Bahan Aktif Abamektin Semisah Semuanya Ikut Terus Menerus Akhirnya Yang Dulunya Abamektin Itu Bisa Membunuh Ulat Sekarang Tidak Karena Apa Ini Karena Bahan Aktif Abamektin Itu Terus Kita Gunakan Untuk Penyemperutan Sehingga Akhirnya Ulat Menjadi Resisten Nah Terus Yang Keempat Yang Seringkali Salah Kaprah Dan Sering kita Lakukan Adalah Pemakaian Bahan Aktif Yang Sejenis Groove Mode Of Action Apa itu Nah Mode Of Action Itu adalah Cara kerja Insektisida Dalam Membunuh Hama Nah Ini ada Penggulungan Lagi Ada Pengkelas-kelasan Model 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 of Action Ataupun Cara kerja Membunuh Insektisida Terhadap Hama Itu Bisa Kita Analogikan Semacam Senjata Semisal Ketika Kita Senjatanya Pakai Pentungan Nah Terus Kemudian Hama Terus Kita Pentung Sekali Mati Dia Kepalanya Pecah Tapi Kemudian Setiap hari Kita Aplikasikan Pentung Akhirnya Hama Pakai Helm Kita Pentung Gak Akan Mati Itu Seperti Itu Analoginya Makanya Pengulangan Jenis Bahan Aktif Yang Model of Action Yang Sama Itu Juga Tidak Direkomendasikan Untuk Membunuh Serangan Hama Di Tanaman Kita Kalau Bisa Proses Rolling Lagi Rolling Dari Model of Action Yang Lain Contoh Kalau Di Dalam Insektisida Itu Ada Model of Action Racun Otot Dan Racun Pertumbuhan Ada Racun Metabolisme Kita Harus Rolling Antara Tiga Jenis Ini Paling Tidak Yang Sering Kita Ketahui Di Insektisida Ada Tiga Jenis Racun Otot Sarap Racun Pertumbuhan Dan Racun Metabolisme Sering Kali Kita Pakai Racun Otot Dan Sarap Terus Pakai Itu Terus Ya Akhirnya Resisten Lagi Makanya Kita Rolling Dengan Racun Pertumbuhan Atau Racun Metabolisme Nanti Di Belakang Ini Akan Kita Contoh Contoh Dari Jenis Bahan Aktif Yang Modul Of Action Yang Beda Beda Sehingga Kita Bisa Mengenal Nah Contoh Dari Ini Langsung Saya Jelaskan Tentang Yang Modul Of Action Otot Dan Sarap Otot Dan Sarap Contoh Dari Grup Dari Gulungan Piretroid PE Apa Yang Mungkin Sering Kita Ketahui Ya Dari Organofospad Contoh Serangan Otot Dan Sarap Misal Triasovos Banatit Triasovos Kalaupun Contoh Merek Mungkin Yang Pernah Saya Ketahui Itu Arcodion Terus Ada Yang Otot Dan Sarap Itu Apakah Bamektin Yang Sangat Kita Familiar Itu Yang Diserang Otot Dan Sarap Nah Kita Setiap Hari Dalam Menyemprot Rata Rata Memakai Yang Organofospad Otot Dan Sarap Akhirnya Ya Seperti Itu Sulit Untuk Membunuh Dari Hama Kita Harusnya Kita Harus Meroling Dengan Yang Racun Pertumbuhan Racun Pertumbuhan Sebenarnya Banyak Juga Di Pasaran Yang Mungkin Bisa Kita Ketahui Contoh Adalah Korbenzuron Korbenzuron Itu Dia Menyerangnya Di Proses Pertumbuhan Yaitu Proses Pergantian kulit Dari serangga Ketika Pergantian kulit Itu Diganggu Akhirnya Serangga Akhirnya Mati Nah Itu Makanya Kita Rolling Dengan Itu Kalau Contoh Mungkin Yang saya Ketahui Ada Saya Ini Sakripit Ini Contoh Ini Cuma Contoh Korbenzuron Ini Korbenzuron Dia Dicampur Dengan Emamectin Emamectin Ini Ototensara Korbenzuron Pertumbuhan Ini Sangat Efektif Untuk Membunuh Dari Serangan Halma Kita Makanya Ini Harus Kita Kenal Nah Satu Obat Ada Dua Modu Of action Sangat Efektif Tapi Jangan Ini Terus Di Rolling Lagi Rolling Lagi Catatnya Rolling Adalah Kuncinya Nah Terus Yang Kemudian Ada Beberapa Solusi Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Untuk Mengatasi Itu Semua Yang Pertama Jangan Campur Pesticida Yang Awal Tadi Jangan Campur Pesticida Dengan Campuran Yang Dapat Menaikan pH Contoh Apa Tadi Pupuk Kalau Bisa Sebisa Mungkin Insektisida Yang Kelan Aja Insektisida Saja Yang Kita Pakai Dalam Penyemprotan Tidak Usah Dicampur Apa-apa Kalaupun Mau Nyampur Fungi Mungkin Masih Tapi Kalau Pupuk Usahakan Dikurangi Jangan Sampai Apalagi Pupuk Pupuk Yang Bersifat Alkali Seperti Kalsium Itu Bahaya Terus Yang Kemudian Cek Gulungan Bahan Aktif Cocok Tidak Antara Dua Insek Itu Gulungan Bahan Aktif Biretroid Campur Biretroid Tidak Efektif Karbamat Apalagi Nikotinoid Cek Obat Yang Satunya Nikotinoid Tidak Usahakan Yang Beda Itu Yang Berikutnya Yang Mungkin Perlu Sekali Untuk Kita Berhati Adalah Lakukan Perolingan Dalam Setiap Melakukan Aplikasi Pesticida Supaya Apa Hama Ataupun Ulat Di tanaman Bawang Merah Kita Tidak Resisten Hari ini Sangat Sulit Karena Memang Kita Sudah Terlanjur Melakukan Beberapa Hal Yang Kurang Tepat Sehingga Hama Itu Resisten Memang Akhirnya Sulit Nah Ini Nah Makanya Kita Harus Melakukan Pola Yang Berubah Yang Lebih Bagus Dengan Itu Apa Sering Sering Melakukan Perolingan Perolingan Dari Bahan Aktif Dan Juga Mode Of Action Dari Setiap Insect Disidio Yang Kita Pakai Habis Ini Saya Akan Tunjukkan Bahkan Dari Mode Of Action Kakak Bayu Bisa Cek Bahan Aktif Apa Gulung Gulungan Cara Kerjanya Seperti Apa Nah Itu Nanti Sampai Kombinasikan Antara Beberapa Bahan Aktif Yang Ada Itu Untuk Membuat Satu Mix Dari Insektisida Nah Habis Ini Saya Juga Akan Mencontohkan Beberapa Insektisida Yang Bisa Di Aplikasikan Mungkin Itu Cuma Sekedar Contoh Saja Tetapi Ini Adalah Apa Yang Saya Lakukan Selama Ini Dan Alhamdulillah Efektif Dalam Pembahasian Ulat Di Tanaman Bawang Merah Yang Saya Garap Nah Ada Beberapa Contoh Seumpama Dalam Pencampuran Semisal Semisal Yang Pertama Mungkin Kita Aplikasikan Otot Dan Sarap Racun Otot Dan Sarap Racun Otot Dan Sarap Itu Apa Dari Gulungan Organ Puspat Semisal Ubatnya Apa Semisal Tadi Yang Saya Contohkan Ini Arkodion Ini 1B Organ Puspat Kita Pakai 3 kali Penyemprotan Nah Dalam Penyemprotan Jangan Sampai Melewati 4 3 Saja 3 Setelah 3 kali Penyemprotan Kemudian Diroling Dengan Yang Jenis Golungan Contoh Apa Yang Ini Nanti Otot Dan Sarap Kemudian Kita Rolling Dengan Yang Metabolisme Metabolisme Itu Apa Metabolisme Itu Dia Menyerang Di Proses Metabolisme Di Dalam Tubuh Yang Mana Metabolisme Mem Produksi Energi Untuk Hama Itu Sehingga Ketika Kena Bahan Aktif Racun Metabolisme Hewan Akan Kehabis Energi Dan Lama Kemudian Akan Mati Contoh Dari Metabolisme Itu Racun Metabolisme Itu Adalah Gulungan 13 Gulungan 13 Itu Saya Ada Obatnya Berbahan Tip Chlorvenapir Chlorvenapir Kalau Di Toko Pertanian Bisa Kita Cari Buah Sekali Merk Klorvenapir Yang Kebetulan Saya Belinya Gordon Ini Gordon Chlorvenapir 320 EC Chlorvenapir 320 Gram Per liter Lumayan Tinggi Ini Bisa Juga Arjuna Arjuna Itu Itu Juga Glorvenapir Itu Kita Apalikisan Tiga Kali Glorvenapir 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 Jangan Sampai Lebar Empat Berhenti Rolling Lagi Dengan Mode Of Action Yang Lain Yang Seperti Yang Satunya Tadi Apa Mode Of Action Yang Kita Rolling Yaitu Yang Racun Pertumbuhan Racun Pertumbuhan Itu Yang Seperti Saya Contoh Tadi Yang Ada Di Sagribit Itu Ada Corbenzuron Ataupun Juga Bahan Aktif Luvenuron Itu Bisa Untuk Proses Per Per Perlingan Nah Dari Tiga Mode Of Action Ini Insyaallah Bisa Mengatasi Dari Serangan Hama Yang Menyerang Tanaman Kita Nah Mungkin Itu dulu Dari Penjelasan Saya Mungkin Mungkin Beberapa Bagian Dan Diagram Terkait Masalah Gulungan Mode of Action Akan Saya Tampilkan Di Akhir Video Ini Bisa Kak Sehat Dan Akhirnya Menjadikan Tanaman Panenanya Melimpah Dan Menjadi Rezeki Yang Barokah Ini Adalah Bahkan Mode Of Action Ataupun Cara Kerja Membunuh Insektisida Terhadap Hama Grup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Adalah Kelompok Sarap Racun Sarap Dan Kelompok Racun Pencer A11 Multisite Inhibitor 8 Ada Pun Nomor Nomor Tadi Adalah Kode Kerja Dari Masing Golungan Contoh Karbamat Golungan Kelompok Satu Jadi Satu Tadi Masuk Di Sarap Dan Otot Jadi Kalau Satu Kode Satu 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 B Itu Adalah Sarap Dan Otot Karbamat Organ Pospat Masuk Di Kode Satu Jadi Masuk Di Otot Dan Sarap Juga Kode Dua Itu Juga Sarap Dan Otot Ini Juga Piretroid Tiga Golungan Tiga Tadi Angka Tiga Masuk Di Sarap Dan Otot Piretroid Ini Masuk Juga Disana Ini Kotinoid Juga Masuk Sarap Otot Tuh Kakak Baju Cek Aja Di Nomor Nomor Itu Tadi Disesuaikan Dengan Mode Of Action Nanti Sampean Rajik Sendiri Sesuai Dengan Mode Action Sampean Buat Perolingan Dari Mulai Dari Sarap Dan Otot Di Roling Di Roling Metabolisme Metabolisme Nah Untuk Keterangan Yang Lebih Jelas Nanti Di Kolom Deskripsi Saya Kasih Link Untuk Men Download Dari Penggulungan Penggulungan Bahan Aktif Ini Nah Ini Adalah Senjata Kita Untuk Dalam Melakukan Proses Melakukan Penyemprotan Dan Perolingan Tanaman Bawang Merah Oke Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh